Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Epa Parinda di channel khusus pendidikan nah pada video sebelumnya saya sudah membagikan kepada teman-teman bagaimana trik mengajar dongeng yaitu salah satunya dengan memilih dongeng yang pendek dongeng yang saya pilih yaitu dongeng Sikabayan Ngalanangka nah sekarang bagaimana caranya agar anak-anak mudah menghapalnya berikut caranya yang pertama saya sudah memberikan teks dongengnya kepada anak-anak dengan cara mencatatnya ya kemudian saya mengucapkan kalimat pembukaan dahulu dan anak-anak mengikutinya contohnya begini simkuring badengadongeng anujudulna Sikabayan Ngalanangka nah itu kalimat pembukaan yang saya ucapkan kemudian diikuti oleh anak-anak dan anak-anak tanpa melihat buku ya saya suruh anak-anak untuk menutup buku dan mengulang apa yang saya ucapkan pengulangannya itu bisa sekitar 5 kali atau lebih silahkan itu ya kondisional tetapi tentu saja tidak kurang dari 5 kali saya pandu anak-anak untuk mengulang kalimat pembukaan tersebut satu kelas nah setelah satu kelas saya suruh tuh perbaris kemudian setelah perbaris saya tunjuk para orang di random ya di acak tunjuk para orangnya ada sekitar 10 orang mungkin atau 15 orang yang saya tunjuk untuk mengulang kalimat pembukaan tadi setelah itu saya masuk nih kepada kalimat yang pertama di dalam dongeng Sikabayan Ngalanangka itu kalimatnya seperti ini hijipoe Sikabayan dititah Ngalanangka gumitohana nah kalimat itu pun mengikuti langkah seperti yang tadi jadi anak-anak kurang lebih 5 kali dalam satu kelas itu mengulang semua secara bersamaan diulang sampai 5 kali kemudian mengikuti yang tadi juga prosedurnya ya saya suruh anak-anak untuk mengulang bisa perbaris atau langsung tunjuk per orang nah ketika tunjuk per orang itu yang sudah tadi ditunjuk saya tidak tunjuk lagi saya tunjuk yang lain gitu ya setelah itu saya suruh anak-anak untuk mengulang dari kalimat pembukaan sampai kalimat pertama yang tadi jadi dari nah itu pun diulang satu kelas kurang lebih 5 kali terus gitu ya itu kalimat itu dirangkaikan dari kalimat pembukaan kemudian masuk kepada kalimat ke satu dilangkaikan dan anak-anak harus sudah hafal saya cek lagi satu per satu ke anak gitu ya bagaimana mereka sudah hafal atau belum ketika belum lancar saya tes lagi diulang lagi diulang lagi gitu jadi sebenarnya itu sangat mudah untuk hafalan itu yaitu mengulang mengulangnya jangan cuma 1 kali 2 kali tidak gitu ya sampai 5 kali atau bahkan lebih untuk satu kalimat ya jadi tips menghafalkan itu per kalimat per kalimat kemudian 2 kalimat 3 kalimat dirangkai nah dirangkai nanti pada akhirnya satu text dongeng itu anak-anak akan hafal dengan mudah gitu ya kalau kita berikan waktu selama seminggu saya minta kepada anak-anak coba kamu dalam satu hari itu menghafalkan kurang lebih misalkan 3 kalimat 3 atau 4 kalimat 1 kalimat diulang 5 kali 2 kalimat 3 kalimat 4 kalimat diulang terus diulang dalam satu hari itu karena dongeng si kabayan sendiri itu cukup pendek gitu ya hanya belasan kalimat gitu ya jadi tidak tidak memakan waktu yang banyak sebenarnya nah dalam waktu seminggu itu bisa mereka anak-anak itu untuk menghafalkan dongeng si kabayan ngalah nangka sehingga ketika pertemuan seterusnya pertemuan kedua itu anak-anak sudah ada yang siap gitu ya dan juga tekniknya itu untuk memudahkan anak-anak saya tunjuk sekitar 15 orang anak untuk tampil di minggu kedua bagaimana menunjuknya ya kita bisa memprediksi ya anak-anak mana yang cepat dalam hafalannya saya tunjuk untuk tampil praktek di minggu kedua tersebut nah alhamdulillah ini sudah saya praktekkan dan berhasil anak-anak bisa gitu ya bisa hafal dongengnya dalam waktu seminggu nah ini mungkin ya menjadi sebuah tips yang bagi ibu bapak guru yang mengajar bahasa Sunda ataupun bagi anak-anak yang akan menghafal dongeng gitu ya menjadi sebuah tips yang cukup lumayan efektif gitu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh singkuring banyadongeng yukeduna si kabayan ngalanangka uji poe si kabayan dipitah ngalanangka ku mitohana nukolot ngalanangka pekabayan cek mitohana kecilin si kabayan kakebon ngoren bedokrek ngalanangka barang napi kakebon si kabayan ulat ilik kanatangka langka panggul bis kolot tur gede pisan terus wae di ala barang dipanggul kacida berat na wah wapaduga yukmawana pikir si kabayan terus wae nangkateh si kabayan dipalitkin kawalungan cek wae balik di hula cek si kabayan cerita kanangka barang napi kakeimah si kabayan ditanya kumitohana kabayan menangala nangkateh kumowae menangwah yang gedenya kolot tembak si kabayan mana atuh nangkana hmm nangcanda tangkitu pantadu dipalitkin kita balik di hula tembak si kabayan hari manik kubudu-kubudu ting kabayan moal ayah nakal bisa balik sorangan cek ni kuhala balik di hula lintisan wah mwadu manangkana kolot-kolot tinggal udalan balik tembak si kabayan dari ngalowes terus wae disimadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampul rasam simkuring badengadongeng anu judulna si kabayan ngalanangka hijipoe si kabayan dititah ngalanangkaku mitohana nukolot ngalanangkateh kabayan cek mitohana kenceling si kabayan ke kebon nyoren bedoh trek ngalanangka barang nepi ke kebon si kabayan alak milik kanat angka banggin nukes kolot turgede pisan terus wae di alak barang dipanggul muka cida berat wah maka duga yuh mawana pikir si kabayan terus ngkateh si kabayan dipalik ke walungan jumlah balik tihul adagus kolot yuh cek si kabayan nyarit akan nangka bareng nipika ima si kabayan ditanya kumitohana kabayan menang nangkateh cek mitohana kumwai menang nangkateh nyarit 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 kolot tembal si kabayan mana atu ayunan nangkana cek mitohana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun sampurasun simabdi simabdi badeh ngadongeng anujudulna si kabayan ngalan nangka hijipoe si kabayan dititah ngalan nangkaku mitohana lukolot ngalan nangkateh kabayan cek mitohana kenceling si kabayan kakebon ngaren bedok rik ngalap nangka barang ngepi kakebon si kabayan alak iwi kanat tangkal nangka manggih mutoh sekolot turun gede pisan gerus wabarakatuh barang dipanggul kacida beratna wah moal kaduga ye mawana pikir si kabayan gerus wabarakatuh dipalikkan ku si kabayan kawalingan jung wabarakatuh lak dan beskolot ye jat si kabayan ngarita kanangka barang ngepi kakeimah si kabayan ditanyakan ku mutohana kabayan menang alamangkate komowae ma menang nyak bel nyak kolot tembal si kabayan mana atuh ayunan nakkana cek mutohana hat canda tangkitu pantar ditah dipalikkan dititah balik si helak tembal si kabayan alimane kubodok-kubodok teri wal ayunan kan bisa balik si helak jit butohana barik kegelen kita wah ngebodok mah nangkana kolot-kolot penyak ke jalan balik tembal si kabayan bari naleos sakit tuh cari tadi sim abdi kurang lebih nah mohon maaf wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh um tahun ya marplaces